Intro Shalom warga kerajaan Rasanya tidak terlalu terlambat kalau saya katakan Blessed Christmas and a prosperous new year 2020 Tahun yang lalu Tuhan memberikan tema kepada kita The Year of Regeneration Kita melihat bagaimana di Indonesia Secara berani sekali Bapak Presiden Jokowi Dodo Memilih bahkan millennials Berada di posisi-posisi yang sangat penting Dan kita mendengar nama-nama yang tidak biasa muncul Dan itulah yang menginspirasi kita juga Tahun ini adalah The Emerging New Leaders Sekaligus saya katakan Success without a successor is a failure Saya melihat kehancuran daripada kerajaan-kerajaan, negara-negara, perusahaan-perusahaan maupun kerja dan pelayanan Ketika tidak mempersiapkan dengan baik Kita melihat contoh yang baik misalnya tetangga kita Singapore Lee Kuan Yew adalah pemimpin yang sangat otoriter Karena itu dia tidak cocok untuk memimpin B.G. Lee putranya yang dia persiapkan Tetapi Prescott ada Go Cok Tong Tidak banyak orang mau jadi wakil Semua orang tidak suka nomor dua, semua orang mau jadi nomor satu Dalam Olimpiade di Sydney Dikatakan tentang pemenang medali perak Mereka bukan jadi juara You are not winning the silver, you are losing the gold Tetapi di dalam pelayanan memerlukan orang rendah hati Memmerlukan orang yang mau jadi mentor Mentor itu adalah sesuatu yang paling kita butuhkan hari ini Saya menempatkan diri saya sejak awal pelayanan Saya tidak apa-apa jadi ban serep Menjadi wakil Yang penting Tuhan disenangkan Dan karena itu saudaraku Saya melihat bagaimana pesan daripada firman Tuhan adalah Tuhan yang memilih Yaitu Joshua Dia berkata Your days are approaching Kamu sudah mendekati akhir hidupmu Dan jangan lupa Musa tidak sakit-sakitan Dia tidak diabetes Dia tidak penganahan darah tinggi Bahkan matanya Tidak berkurang kekuatannya Ketika dia dipanggil Tuhan Usia 120 tahun Kita harapkan 120 tahun asal sehat bukan Tapi Tuhan appoint Yaitu Joshua Permulaan Hosea itu adalah seorang Asisten pribadi Daripada Musa Cari orang-orang dekat Saya berbicara pada para pemimpin Para senior Our days are approaching Usia saya tahun 2020 ini 69 tahun Almost 70 Dan kalau saya tidak mempersiapkan 35 tahun yang lalu Saya seorang yang paling bodoh di dunia Saya mempersiapkan para pengganti saya Long, long time ago Karena Hosea menjadi Joshua Itu nama yang memberikan Musa Dia memberikan nama dengan satu pengharapan Dan Hosea Salvation Menjadi Joshua Yang sebetulnya nama daripada Yesus Itu adalah Jehovah Jehovah is salvation Jehovah savior Saudara yang kasihi Tuhan Firman Allah mengatakan Musa meletakkan tangan diatasnya Saya catat disini Di dalam ulangan Fasal 34 Ayat 9 Joshua bin Nun Dia keturunan suku Efraim Tidak ada rasialisme di dalam pelayanan Jangan mencari suku sendiri Kelompok sendiri Keluarga sendiri Apalagi dinasti Dalam Tuhan tidak ada dinasti Tuhan meletakkan Musa meletakkan tangan atas Joshua And it's full with the spirit of wisdom Kiranya temukan Joshua Anda Para pemimpin God bless you Amen Selamat menikmati